Halo teman-teman petani asik kembali lagi di channel Tani Asik Kali ini saya akan membagikan pengalaman Hari ini sedang membuat bedengen untuk tanam daun bawang ini Jadi daun bawang ini semuanya ini akan saya kembangkan lagi Jadi daun bawang ini tidak dijual Jadi tidak dijual, dikembangkan lagi akan ditanam di sebelah sana Nah disana, kami akan tanam disana Daun bawang ini nanti sore mulai cabut Dan akan dipindahkan ke lahan yang di sebelah sana Kita lihat Jadi nanti untuk kedepannya Lahan Tani Asik akan punya banyak varietas tanaman teman-teman semuanya Disana ada terok, daun bawang, ada pareh dan rencananya Nanti untuk sebelah kanan jalan ini akan ditanami lagi daun bawang Yang sebelah sini nanti akan ada banyak contoh gambas, timun dan sebagainya Disana sudah ada kolamnya Itu untuk kolam tanaman yang gambas dan timun Nah yang disini nanti ini khusus untuk kolam penyiraman daun bawang Ini ya, karena kemarin mesen rotari Seharusnya lahan ini habis cabut singkong Terus dirotari teman-teman Karena rotarinya penuh Tidak bisa Dan pakai bajak biasa Hasilnya masih berungkal-berungkal Harusnya, jadi kalau membuat gulutan harus dicangkul dulu Nah Untuk ukuran gulutannya sendiri Ini untuk lebarnya Kami pakai ini lebar Ini yang lebarnya teman-teman Kami pakai ukuran 1 meter Nah kalau panjangnya ini Yang paling ujung sana 18 Tapi ini kan mereng teman-teman Semakin kesana nanti semakin pendek Nah ini untuk lebarnya 1 meter Terus jarak jalannya Kurang lebih 20 cm Nah seperti ini Untuk model tanamnya Itu nanti kami modelnya seperti ini Di cangkul garis ya Bahasanya apa ya Kalau ini Pokoknya di garis lah Nah di cangkul seperti ini teman-teman Di garis Nah garis seperti itu Garis Semuanya di garis seperti itu Nanti satu gulutan ini Satu garis itu ditanami 5 5 sampai 6 5 sampai 6 pokok Tanaman daun bawang Terus untuk Persiapan lahannya sendiri Apa saja yang disiapkan Itu yang pertama Sebelum ditanami Nanti prosesnya adalah Ini lahan teman-teman Ini ditaburi Ada Ponska dan SP36 Secukupnya Kira-kira Cukuplah Saya tadi segenggam Segini Kurang lebih Terus setelah Dikasih pupuk kimia Ditabur Pupuk Kandang Selanjutnya nanti ini Setelah ditabur Pupuk kandang Langsung disiram Disiram hingga jenuh Baru Nanti sore Bisa langsung Ditanam Untuk pupuk kandangnya Sendiri pakai Pupuk Kambing Ngekotoran Kambing Ini pupuknya Dipakai pupuk Ponska Dan SP36 Untuk pupuk kimia Dasarnya Nantamnya Nantamnya nanti Kurang lebih Seperti ini Ini contoh Nih Kan ada Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Barisnya Ini ada Lima Di sana juga Nah Tanamnya Tanpa Dipotong Untuk kali ini Tanpa dipotong Karena Saya sudah Sedikit Meneliti Teman-teman Ternyata Kalau tanpa dipotong Pertumbuhannya Lebih cepat Daripada dipotong Seperti itu Awalnya memang Kalau tidak dipotong Seperti ini Awalnya memang Apa ya Layu Seperti ini Tapi dia Tunasnya Langsung tumbuh Nah Seperti ini Yang tua layu Tapi tunasnya Langsung tumbuh Seperti itu Nanti Lanjut di video Selanjutnya Tentang penanaman Itu Lahannya Ini nanti Daun bawang Ini jalan Yang sebelah sini Nanti Rencananya Gambas Timun Terong Seperti itu Teman-teman semua Oke Terima kasih Untuk Kali ini Semoga Bermanfaat Tuan-tuan semuanya Untuk Yang baru bergabung Jangan lupa Subscribe Channel ini Dan juga share Agar Lebih banyak orang yang Bisa menonton video ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa